Selamat pagi, eh ya selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Musik itu bukan cuma sekedar hiburan, jadi dia juga adalah kebudayaan, dia adalah produk bisnis yang menjanjikan, dia juga adalah gerakan sosial. Karena itu musik harus kita rawat bersama agar iya, ekosistem musik harus kita rawat bersama demi pertumbuhan dan berkembangnya. Hari ini saya akan bicara tentang ekosistem industri musik di Makassar. Sebelum itu tadi kan Kak Gego juga sudah tanya siapa yang pernah ke festival, ada 40% dari orang sini yang pernah ke festival. Kita bisa melihat sama-sama banyak sekali orang yang bekerja di dalam, musisi, vendor, sponsor, juga penonton-penonton kalian-kalian semua. Festival adalah etalase ekosistem industri musik, bagaimana banyak sekali sektor yang bekerja di dalam sana. Namun pertanyaannya adalah, yang sering muncul di benak saya dan juga mungkin di benak semua pelaku industri musik adalah, apakah mungkin musisi Indonesia Timur atau di Makassar bisa berjaya seperti musisi-musisi yang berkarir di Pulau Jawa? Misalnya, Hindia dengan album Menari Dalam Bayangan bisa laku 1 miliar stream dalam setahun, Sila On Seven menjual puluhan ribu tiket dalam 7 menit dan voice-off baca prot, trio perempuan dalam satu band yang tur dunia. Apakah kita bisa seperti mereka? Jika hanya berkarir di Makassar? Ataukah harus pindah ke Jawa untuk meniti karir seperti mereka? Untuk bisa sampai di pencapaian mereka? Sebelum menjawab pertanyaan itu, saya ingin menyamakan frekuensi dulu. Siapa sebenarnya yang bekerja di ekosistem industri musik di Makassar? Yang kita maksud di sini adalah, orang-orang yang bekerja di industri musik di kota ini tanpa harus hijrah merantau ke Jawa. Itu yang harus kita samakan persepsinya dulu. Siapa-siapa sih yang bekerja di ekosistem industri musik? Bukan hanya musisi, tapi juga ada agensi, label, studio rekaman, promotor musik, publisher, distributor musik, brand equipment, dan juga media musik. Jadi banyak sekali yang bekerja di ekosistem industri musik. Pertama mungkin saya akan bahas dari sudut pandang musisi, karena saya juga musisi, saya bermain musik juga. Untuk hal ini saya ingin membawa teman-teman menengok masa lagu sedikit. Saya lahir di Boneh di tahun 1990. Saya hidup di keluarga yang musikal, melewati masa-masa SD dengan siraman-siraman musikal. Semua orang di rumah saya bisa bermain musik secara alami. Ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa bermain ram, segala macam. Tapi, karena kami dari keluarga yang bekerja di pemerintahan, tidak ada yang percaya bahwa musik itu adalah karir. Ya mungkin sama waktu itu, jamannya adalah ekosistem di Makassar, di Boneh, apalagi tidak bisa memperlihatkan bahwa ekosistemnya bisa menjadi karir penting di masa depan. Saya pindah bersekolah di Makassar sejak SMP sampai SMA. Saya akhirnya mengenal skena musik di kota ini. Saya berkenalan dengan banyak sekali komunitas musik, saya nge-band juga, segala macam. Akhirnya saya punya banyak teman di ekosistem di industri musik Makassar. Setelah lulus SMA, karena orang tua saya tidak merestui, akhirnya saya nekat, modal nekat, saya jual motor dan jual dua buah gitar untuk hijrah ke Bandung berkuliah. Karena tidak diizinkan. Diizinkannya di IPDN. Jadi diizinkannya di sekolah pemerintahan. Saya akhirnya ke Bandung nekat, saya belajar manajemen musik, produksi musik, musik dan masyarakat, filosofi musik, sejarah musik dan industri musik. Suatu hari di semester dosen saya, ada dosen saya di mata kuliah industri musik bertanya, siapa di sini di dalam kelas ini yang tinggal di luar Bandung? Berdomisili di luar Bandung. Semua mengangkat tangan dan di dalam kelas itu saya satu-satunya dari Makassar. Hampir semua di kelas itu, sama-sama ditanya oleh dosen, tujuan kalian ke Bandung buat apa? Semua jawabannya sama. Bermimpi membangun karir musiknya di kota Bandung, di Pulau Jawa, karena di kotanya masing-masing, di daerahnya tidak hidup ekosistem industri musiknya. Kemudian dosen saya menanggapi semua jawaban itu. Dosen saya bilang, seharusnya kalian ke Bandung belajar untuk pulang. Bagaimana kalian belajar industri musik di Bandung, kemudian mengaplikasikannya di daerah kalian masing-masing? Pertanyaan ini selalu muncul di pikiran saya. Selalu ada pertanyaan tumbuh, kita merantau, apakah benar saya merantau untuk pulang? Akhirnya saya pulang ke Makassar untuk menjawab pertanyaan itu. Saya mendirikan media musik independen bernama Fonis Media di tahun 2009, fokus untuk memberitakan informasi-informasi skena musik di Makassar kala itu. Belum ada media yang aktif memberitakan spesifik tentang ekosistem industri musik di Makassar. Akhirnya saya dan teman-teman membuat ini. Setelah berjalan waktu, saya berpikir, waktu membuat Fonis Media saya tidak pernah memikirkan profit sedikitpun. Karena saya akhirnya dititik merasa bahwa kayaknya saya juga butuh ekonomi untuk melanjutkan hidup. Akhirnya saya membuat sebuah company bernama Prolog Ekosistem di tahun 2015. Prolog Ekosistem ini dibangun bersama teman-teman komunitas musik di Makassar. Secara kolektif kita melakukan desain thinking, kita merumuskan apa saja sebenarnya problem-problem di ekosistem musik kota Makassar untuk menjawab pertanyaan, apakah kita memang harus meninggalkan Makassar untuk berkarir? Apakah semua platform yang dibutuhkan di Makassar itu tidak ada? Hanya ada di Jawa. Teman-teman ini ada orang-orang yang membantu berdirinya Prolog. Setelah desain thinking, kami merumuskan tiga hal penting yang harus dimiliki oleh ekosistem industri musik di Makassar. Yang pertama adalah edukasi, yang kedua produksi, yang ketiga adalah eksibisi. Program edukasi, sarana produksi, dan wadah eksibisi yang paling kita butuhkan. Zaman dulu ada studio, tidak ada festival. Sekarang zaman festival ada, edukasi tidak terlalu banyak. Jadi tidak pernah secara utuh ekosistemnya hulu kehilir di fasilitasi anak-anak muda bermusik di Makassar. Ini yang kita lakukan di Prolog. Yang pertama adalah edukasi. Kita sadar bahwa edukasi adalah hal fundamental untuk mengembangkan sumber daya manusia di bidang musik. Kita membuat sebuah program bernama Prolog Academy, mendatangkan teman-teman yang aktif di industri musik untuk berbagi ilmu. Pembuat festival dari luar negeri, pembuat festival dari skala nasional, Asia Tenggara, semua kita ajak untuk membuat sebuah kelas di Prolog. Kelas produser di Prolog. Kemudian, untuk memenuhi sarana produksi, di Prolog kami membuat sebuah tempat bernama The Wall. Sebuah kreatif hub yang di dalamnya dipenuhi banyak fasilitas produksi. Ada venue konser, venue gigs, juga tentunya studio rekaman dan audio lab. Ini tujuannya untuk teman-teman di Makassar memiliki standar produksi yang baik. Yang ketiga, untuk memenuhi wadah eksibisi, kami akhirnya membuat tiga IP, media, publicis, dan festival. Yang pertama, kami membuat festival bernama Prolog Festival, festival yang sudah kita lakukan selama delapan tahun, sejak 2017. Festival ini menghadirkan banyak sekali musisi-musisi lokal Makassar. Kita beri ruang yang sama dengan musisi-musisi yang hadir dari Jakarta, dari Asia, dari Filipina, dari Singapura, semua perform dan kita kasih panggung yang sama, visual yang sama, dan treatment yang sama. Tujuannya apa? Agar mereka bisa bersaing dalam sektor performance. Yang kedua, kami membuat sebuah media untuk fokus memberitakan informasi-informasi penting tentang skena musik di Makassar bernama Pemancar. Yang ketiga, sebagai wadah eksibisi, kami membuat sebuah rumah produksi yang bernama Rio Records. Rio Records ini sekarang telah memproduksi banyak sekali musisi-musisi yang berkarir secara nasional dan internasional. Kita juga membuat beberapa film musik, dokumentri, segala macam. Tujuannya apa? Tujuannya agar teman-teman di Makassar, musisi-musisi di Makassar, memiliki publisis musik yang cukup serius, dan cukup memiliki jaringan yang mampu membawa mereka teramplifikasi seluruh dunia. Hari ini teman-teman saya di Rio Records sedang menghadiri musik conference skala internasional di Bali. Ini adalah jaringan yang dimiliki oleh Rio Records. Tujuannya apa? Untuk memberitakan apa saja pengalaman-pengalaman yang mesti orang tahu di luar tentang ekosistem industri musik di Makassar. Ketiga hal ini, apabila kita lakukan secara bersama-sama edukasi, produksi, dan eksibisi, saya yakin ekosistem industri musik di Makassar akan lebih kuat melahirkan musisi-musisi berkualitas dan bisa bersaing secara mandiri dan progresif di skala internasional. Kembali pada pertanyaan apakah mungkin kita berkarir musik di Makassar tanpa harus pindah ke Jawa. Pertanyaan ini juga harus kita kembalikan kepada musisinya bahwa membuat musik yang bagus tidak cukup apabila kita tidak proaktif dalam berjaringan, dalam membangun fanbase masing-masing, dan juga berjaringan, berkolaborasi bersama pelaku industri yang tadi saya sebutkan. Tidak hanya cukup dengan punya lagu yang bagus, punya sound yang bagus, tapi juga mesti proaktif untuk mempromosikan dirinya sendiri. Bukan hanya membuat sebuah konser, membuat sebuah launching, kemudian menunggu di ekosistem di daerahnya. Jadi mereka saling connecting antara pelaku industri musik dan juga karya-karya musik yang lahir di Makassar. Nah, selain memenuhi kebutuhan tiga sektor itu, yang paling penting dari ekosistem adalah bagaimana kita bisa membangun Pentahelix dengan sehat. Karena dengan Pentahelix ini, kita bisa membangun ekosistem musik yang ideal. Dari komunitas, sektor bisnis, kebijakan pemerintah, media, dan juga institusi seperti kampus-kampus melakukan penelitian tentang seni, tentang musik, media aktif mempromosikan konten-konten musik lokal, pemerintah membuat sebuah kebijakan penting terhadap industri musik. Seperti misalnya di Bandung, semua festival di Bandung harus menghadirkan opening act musik dari musisi-musisi lokal. festival-festival di luar negeri mewajibkan semua organizer, semua promotor menampilkan musisi-musisi lokal. Itu adalah kebijakan-kebijakan pemerintah yang sangat signifikan membantu ekosistem. Banyak lagi kebijakan-kebijakan lainnya yang kita butuhkan di pemerintah untuk mendukung ekosistem ini. Seperti misalnya pajak festival investasi untuk film, investasi untuk musik, itu semua bisa terwujud apabila pemerintah terbuka untuk kebijakan investasi terhadap industri musik. Yang terakhir, kita kembali kepada hal yang lebih penting, yaitu penonton. Meskipun prolog membuat sebuah ekosistem yang cukup lengkap memadahi, meskipun semua pentahelix telah bekerja secara ideal, tapi kembali lagi ke penonton. Apakah kita mau mendengarkan musik-musik lokal di Spotify? Apakah kita merasa keren menghadiri festival atau gigs yang line up-nya hanya musisi-musisi lokal? Apakah kita mau membeli karya-karya musik lokal? Jadi bagaimana teman-teman? Kalian mau jidatang ke festival yang tidak ada di Jakarta? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juhan Manjala. Terima kasih.